Ya untuk episode kali ini akan saya kasih tahu bagaimana cara meriset lampu solar pada Toyota Hilux Sekarang kita lihat pada posisi kontak on Itu disini akan nyala lambang lampu solar Nah bagaimana cara merisetnya itu untuk mematikan lampu solar Nah sekarang coba kita ikutin Kita lihat Nah pertama-tama kita lihat di belakang aki ini ada switch di posisi filter solar Nah utama disini ada konektor kabel Nah ini kita pencet kita tarik Nah sekarang saya tunjukkan bagaimana cara merisetnya Sekarang pada saat kunci kontak posisi off Posisi off Tapi soket konektor ini masih menancap pada tempatnya Nah sekarang kita mulai Kita cabut Konektor switch filter solar Nah setelah kita cabut kita nyalakan posisi kunci kontak ini pada posisi on Posisi on kira-kira kita tunggu sampai 3 detik Lalu kita tancapkan 1 2 3 kita tancapkan ulang Masukkan kira-kira kita tunggu sampai kurang dari 56 detik Lalu kita matikan kunci kontak pada posisi off Nah setelah itu coba kita lihat Kita nyalakan kunci kontak posisi on Kita tunggu 1 2 2 Nah kita nyalakan Nah selesai sudah Nah berikut adalah cara meriset lampu tanda solar pada Toyota Hilux Lampu sudah oke Sudah mati Nah sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih